Komisi Pemilihan Umum KPU memutuskan untuk menambah durasi pernyataan penutup dalam debat calon presiden atau capres terakhir yang akan dilaksanakan pada minggu 4 Februari 2024 mendatang di Jakarta Convention Center JCC. Dalam konferensi pers di kantor pusat KPU Jakarta pada Jumat 2 Februari 2024, anggota KPU August Melas mengatakan durasi pernyataan penutup yang sebelumnya 2 menit akan ditambah menjadi 4 menit. Penambahan durasi tersebut diputuskan berdasarkan hasil evaluasi dalam rapat koordinasi antara KPU, tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta media. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit, tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Adapun debat kelima antara calon presiden itu akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan serta inklusi sosial. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Muhammad Ramdan, kantor berita antara, mewartakan.